Pemuda Karang Taruna santuni dan bagikan bingkisan kue lebaran kepada puluhan kaum du'afa dan yatim piatu di wilayahnya. Hal ini bentuk kekompakan dan rasa prihatin terhadap warga yang tak mampu. Terlihat para pemuda Karang Taruna Dusun Sumberjo, Desa Feringin Agung, Kecamatan Gambiran. Dengan penuh kompak dan sikap peduli terhadap para puluhan yatim piatu dan du'afa, sengaja berikan santunan dan bagikan bingkisan kue lebaran. Meski harus mendatangi rumah-rumah melintasi areal atau pekarangan dan lorong perkampungan di dalam kegelapan malam, mereka tetap semangat dan rela dalam tindakan kemanusiaan ini. Tindakan sosial ini sudah menjadi misi kuat bagi para pemuda dusun tersebut. Bahkan sikap ini sudah menjadi sebuah agenda rutin bagi mereka dalam setiap tahunnya, sehingga bisa mengurangi beban dan penderitaan bagi mereka. Ketika tingginya tingkat kebutuhan seperti halnya di waktu lebaran Idul Fitri seperti saat ini. Agar mereka bisa merasakan sejajar seperti yang dirasakan oleh warga lainnya. Herman Edy Prabowo selaku sekretaris pemuda Karang Taruna menyampaikan, bahwa kegiatan yang serupa ini sudah tahun keempat dilakukan. Motivasi ini muncul karena sikap kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi para yatim piatu dan kaum du'afa untuk memberikan santunan dan bingkisan terhadap mereka ketika menghadapi lebaran Idul Fitri seperti saat ini. Sehingga mereka bisa merasakan seperti warga lainnya di hari dan bulan penuh berkah ini. Ini adalah kegiatan kami kali keempat di tahun keempat kita berbicara untuk kaum du'afa dan anak yatim. Motivasi kami adalah untuk membantu para kaum du'afa ini agar besok pada saat hari Raya Tolobar ini biar sama seperti teman-temannya atau warga yang lain yang mampu. Kami bagikan kepada 39 du'afa dan 10 yatim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi seluruh warga masyarakat di Sumarjo yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan, saudara-saudara dari Karang Taruna Mars Sumarjo yang telah ikut berperan mulai dari awal hingga pada malam hari ini. Harapan kami kedepannya lebih banyak lagi donasi-donasi yang kami terima dari seluruh kalangan, dari seluruh elemen masyarakat khususnya di Sumarjo. Begitu ya, terima kasih. Kegiatan ini ternyata mendapatkan apresiasi dari Muhammad Khalid Iskandar selaku Kepala Dusun bahwa inisiasi para pemuda Karang Taruna untuk membagikan sebuah rezeki tersebut sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Karena mereka berbuat seperti itu tanpa tendensi sebuah kepentingan politik atau pencitraan. Dan ini murni sosial. Agar yatim piatu dan kaum du'afa dalam merayakan idul fitri bisa setara dengan warga lainnya. Kami sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan pembagian parsel yang diadakan oleh Karang Taruna Marjol ini. Saya apresiasi tujuannya ya mereka, Karang Taruna itu untuk mencetarakan. Sehingga biar di hari lebaran nanti biar seimbang dengan teman-teman atau warga yang lainnya. Pesan untuk Karang Taruna, kegiatan ini malah kita pertahankan syukur bagi atau kebaik. Nanti tambah tahun tambah baik. Karena kegiatan ini sangat positif di masyarakat. Terutama di Dusun Sumberjo. Terima kasih. Sri Ani penerima bantuan dengan adanya bantuan ini merasa bersyukur dan berterima kasih terhadap pemuda Karang Taruna Sumberjo. Semoga kedepannya bisa lancar dan selalu berkah. Jangan lancar, panjang umur sehat, murah rezeki, Pak. Tambahin kali gaji Allah, tambahin rezeki. Ini gak salah pohon, Mbak. Jajan. Jajan, Mbak. Jajan kali. Minuman. Saya ke dalam melihatin, Mbak. Ya, maturuan, Pak. Yogi Pratama, JTV Banyuwangi